Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang beruntung di hari Selasa Tanggal 9 Mei tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan beruntung di hari Selasa Tanggal 9 Mei tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan di hari ini Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 ini Yang pertama adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah kenapa teman-teman Virgo Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 ini Virgo merasakan Adanya sesuatu yang bagus Di dalam posisi keuangan Karena memang di hari Selasa Tanggal 9 Mei tahun 2023 ini Zodiac Virgo sangat merasakan sekali Adanya hal-hal yang baik Sangat merasakan sekali Adanya hal-hal yang positif yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena hal pertama yang harus kamu syukuri Keseimbangan secara posisi finansial Ini betul-betul bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Sehingga apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman Virgo Pada situasi hari ini Hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 ini Ada keseimbangan yang cukup baik Yang bisa dirasakan Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan kondisi yang baik Dengan kondisi yang stabil Di dalam posisi kehidupan kamu Secara finansial Dan yang kedua Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan keadaan yang positif Harus selalu bisa bersyukur Dengan keadaan yang bagus Di dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan Karena apapun Di hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 ini Bagi teman-teman Virgo Kamu bisa menjaga keseimbangan emosi Sehingga apapun Dengan keseimbangan emosi yang terjaga Maka ya otomatis Ini akan menghasilkan Beberapa hal yang baik Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun juga harus selalu bisa Untuk bersyukur Dengan keadaan yang baik Bersyukur dengan keadaan yang positif Di dalam hubungan asmara Meskipun ya ada beberapa Cekcok yang terjadi Pada hari Selasa ini Tetapi dengan situasi Penahanan diri yang bagus Kemudian dengan keseimbangan Emosi yang baik Saya rasa ini akan sangat membantu sekali Bagi teman-teman Virgo Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Virgo Kamu harus selalu bisa Untuk bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal yang baik Dengan hal yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan inilah Tiga hal yang akan Memberikan kebaikan Tiga hal yang akan Memberikan keberuntungan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 ini Secara posisi usaha Dan juga pekerjaan Memang Jujur saja Teman-teman Aquarius Masih merasakan Adanya beberapa Ketakutan-ketakutan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya memang Wajar di hari Selasa ini Ada beberapa Situasi-situasi Yang harus kamu mengerti Ada beberapa Situasi yang harus Kamu pahami Termasuk salah satunya Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Aquarius Ada beberapa Ketakutan Terkait dengan Kegagalan yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Nah apakah wajar Sebenarnya Dengan posisi Ketakutan yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Di sini ya memang Wajar-wajar saja Ada beberapa Ketakutan-ketakutan Yang ada di dalam Posisi kehidupan Kamu Tetapi ya usahakan Jangan sampai Terlalu Berlebihan Karena apakah ketika Ada ketakutan Yang terlalu Berlebihan Saya rasa ini Juga akan memberikan Satu hal yang Nantinya malah Bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Itu sendiri Jadi ya diupayakan Ada ketakutan Itu tidak apa-apa Tetapi ya diupayakan Jangan sampai Terlalu Berlebihan Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Secara posisi rejeki Kamu harus bersyukur Karena apa Secara posisi rejeki Ada beberapa Situasi-situasi Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Karena ya Biar apapun Yang terjadi Biar apapun Yang kamu rasakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Secara posisi rejeki Kamu merasakan Betul Adanya rejeki Yang baik Adanya rejeki Yang lancar Di dalam posisi Kehidupan finansial Kamu Dan saya rasa Bagi teman-teman Aquarius Kamu di hari selasa Ini juga akan Merasakan Adanya hal-hal Yang baik Adanya hal-hal Yang bagus Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Posisinya Terus bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan keadaan Yang baik Dengan keadaan Yang positif Di dalam posisi Kehidupan finansial Kamu Karena secara Keuangan Ini paling dominan Untuk mendasari Keberuntungan Aquarius Di hari selasa Tanggal 9 Mei 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang ketiga adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Nah kenapa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Ada beberapa hal Yang memang Harus diwaspadai Bagi teman-teman Capricorn Di hari selasa Ini termasuk Adanya beberapa Masalah yang terjadi Dengan beberapa Orang yang ada Di sekitar kamu Tetapi disini Saya juga menyampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga tidak usah Terlalu cemas Kamu juga tidak usah Terlalu khawatir Karena ya Walaupun ada Beberapa perkara Walaupun ada Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi ya Untuk teman-teman Capricorn Kamu masih berada Dalam satu situasi Yang baik Kamu masih berada Dalam satu situasi Yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Ada masalah Tapi kamu cukup bisa Dewasa gitu loh Untuk menyikapi Segala sesuatu Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Keberuntungan yang kedua Secara posisi rejeki Ketika kita berbicara Soal posisi rejeki Ada beberapa hal Yang saya rasa Memang cukup baik ya Rejeki kamu Tidak berkekurangan Di pada posisi hari ini Kamu juga merasakan betul Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 Kamu berada dalam satu keadaan Yang cukup baik Dalam keadaan yang cukup positif Tetapi kamu bisa Untuk menyikapi Bagaimana rejeki Yang saat ini Kamu dapatkan Bisa untuk mencukupi Kebutuhan kamu Bukan hanya Untuk hari Selasa ini Tetapi juga untuk Beberapa hari ke depan Jadi ya Kau beruntung Dengan rejeki Yang kamu dapatkan Tetapi juga Di sisi yang lainnya Teman-teman Capricorn Juga beruntung Dengan keadaan yang baik Di dalam posisi Pengelolaan Rejeki kamu Dan secara asmara Walaupun bisa dikatakan Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 ini Ada beberapa Indikasi yang menimbulkan Perkara-perkara Yang ada Indikasi yang menimbulkan Masalah yang muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi disini Saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu dalam situasi Yang bagus Kamu dalam satu Situasi yang luar biasa Dan tentunya Kamu bisa lebih bersyukur Dengan keadaan yang baik Di dalam hubungan Asmara kamu Karena ya Biar bagaimanapun Disini saya melihat Bagi teman-teman Capricorn Kamu dalam satu situasi Yang cukup dewasa Bisa mencegah Dan juga bisa menyelesaikan Beberapa permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan Asmara kamu Jadi ya Dari poin-poin inilah Yang memang bisa kita katakan Akan melatar belakangi Segala kebaikan Dan juga keberuntungan Yang ada di dalam Posisi Zodiac Capricorn Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dari kedua kartu Yang ada di hadapan Teman-teman ini Memang Mengindikasikan Adanya fokus Yang tertuju Di dalam kehidupan kamu Artinya apa? Kamu sadar nih Di bulan Mei Sudah berjalan Sembilan hari Dan di antara Sembilan hari ini Kamu betul-betul Bisa terfokus ya Dengan hal-hal yang baik Terfokus dengan hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan bahkan Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Dalam posisi usaha Dalam posisi pekerjaan Pada situasi Di hari ini Kamu sangat Merasakan sekali Adanya keadaan Yang baik Ada keadaan Yang bagus Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Kamu tidak merasakan Adanya ketakutan Ataupun kekhawatiran Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Biar bagaimanapun Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu sangat percaya Dalam keadaan Yang bagus Dalam keadaan Yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan bahkan Di sini saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kau dengan mudahnya Untuk bagaimana Menyelesaikan Perkara-perkara Dan juga Permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Tidak usah Terlalu merasa Khawatir Tidak usah Terlalu merasa Cemas Karena sampai dengan Hari ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu dalam situasi Kemudahan-kemudahan Menyelesaikan Beberapa Permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi Kehidupan Keuangan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi Keuangan Memang ada Beberapa hal yang Saya rasa Cukup positif Ada beberapa hal Yang saya rasa Cukup baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Biar bagaimanapun Di sini saya melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu dalam satu situasi Yang harus bersyukur Karena dalam posisi Saat ini Kamu dalam keadaan Yang memang Merasakan Adanya situasi Rezeki yang baik Ada situasi Rezeki yang bagus Dan tentunya Kamu harus Selalu bisa untuk Bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Di posisi hari ini Ada rezeki-rezeki Yang baik Yang bisa kamu dapatkan Baik itu Rezeki materi Ataupun Rezeki secara Non materi Dan kemudian Di poin terakhir Secara hubungan Asmara Walaupun ya Memang masih ada Beberapa Sisi kekanak-kanakan Yang muncul Ada sisi kekanak-kanakan Yang terjadi Antara kamu Dengan pasangan Tetapi di sini Saya juga melihat Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu dalam keadaan Yang positif Kamu dalam Keadaan yang baik Dan seharusnya Kamu juga tidak perlu Merasa khawatir Dengan beberapa Hal yang ada Dengan beberapa Hal yang terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Karena di sini Saya melihat Antara kamu Dengan pasangan Masih memiliki Sisi kedewasaan Yang baik Di dalam hubungan Asmara kamu Jadi ya dari Poin-poin inilah Yang memang Bisa saya katakan Melatar belakangi Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Memang kamu harus Bersyukur ya Dengan situasi-situasi Yang baik Di hari ini Karena yang pertama Secara kondisi Keuangan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kondisi keuangan Kamu Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 ini Bisa kita katakan Sangat aman Sangat terkendali Dan juga Baik-baik saja Tidak ada masalah Yang harus dicemaskan Tidak ada masalah Yang harus Dihawatirkan Walaupun ya Memang oke lah Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu dalam satu Situasi yang masih Mampu untuk Menjaga Situasi-situasi Yang baik Menjaga Situasi-situasi Yang positif Di dalam Kondisi Keuangan Kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kamu harus bersyukur Dengan keadaan Yang positif Dengan keadaan Yang baik Di dalam Kondisi Keuangan Kamu Dan Keseimbangan Finansial Merupakan Keberuntungan Yang akan Dirasakan Oleh teman-teman Pisces Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 Ini Dan kemudian Yang kedua Untuk teman-teman Pisces Kamu di hari ini Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 Ini Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Karena kamu cukup Percaya diri Dengan kemampuan Yang baik Dengan kemampuan Yang luar biasa Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan bahkan Di sini Bagi teman-teman Pisces Kamu di hari Selasa Ini sadar diri Ada beberapa Perkara Sadar diri Ada beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Di sini Kamu juga Sangat yakin Kalau kamu itu Mampu Untuk menyelesaikan Masalah yang terjadi Di hari Selasa Ini Jadi ya Dari dua hal ini Bisa kita katakan Ini akan melatar belakangi Segala hal yang positif Segala hal yang luar biasa Di dalam Keberuntungan Zodiac Pisces Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dari representasi Yang ada di depan Teman-teman Memang Kamu sangat Bekerja keras sekali Di hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 Bagi teman-teman Cancer Kamu sangat Bekerja keras sekali Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Segala sesuatu Yang ada Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Jadi memang Ada sisi Keberuntungan Yang memang Didasari Dari kerja keras Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Sehingga Di sini Saya melihat Bagi teman-teman Cancer Dalam usaha Dan juga Di dalam Posisi pekerjaan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu dalam Situasi yang baik Kamu dalam Situasi yang positif Yang terjadi Di dalam Kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu tidak perlu Merasa khawatir Tidak perlu Untuk Merasa cemas Karena ya Biar bagaimana Dalam posisi Usaha Dan juga Di dalam Posisi pekerjaan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu dalam Satu posisi Yang bagus Dalam Satu posisi Yang baik Di dalam Usaha Ataupun Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan kemudian Di poin yang kedua Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Secara Posisi Keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus Selalu bisa Untuk Bersyukur Dengan keadaan Yang baik Di dalam Posisi Finansial Kamu Meskipun Ada pengeluaran Di hari Selasa ini Teman-teman Cancer bisa Merasakan Adanya situasi Yang baik Bisa merasakan Adanya situasi Yang positif Di dalam Posisi Keuangan Keuangan Dan terakhir Secara hubungan Asmara Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu dalam Keadaan Yang baik Kamu dalam Keadaan Yang cukup Positif Secara Hubungan Asmara Tidak Terlalu Banyak Perkara-perkara Yang harus Dicemaskan Tidak Terlalu Banyak Perkara-perkara Yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Itu situasi Yang positif Dan tidak usah Terlalu khawatir Terkait dengan Posisi yang ada Di dalam Situasi Asmara Kamu Jadi ya Dari poin-poin Inilah Yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangi Segala kebaikan Dan juga Segala keberuntungan Yang akan Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari Selasa Tanggal 9 Mei Tahun 2023 Ini Dan inilah 6 Zodiac Yang akan berpotensi Beruntung pada hari ini Resonat Tidak Resonat Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Beda kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Leput Dine Pangasuti Jaya Hati Diningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh